Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat memastikan persediaan berasulai Kota Cimahi, Kebupaten Bandung Barat, dan Kebupaten Bandung Aman hingga lima bulan mendatang. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindak Jawa Barat, Bismarck, saat mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog di Frejau Barat, Subdifre Bandung, di Jalan Lewigajah, Kota Cimahi, Rabu Siang. Jajaran petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat bersama perwakilan petugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Kooperasi, dan UMKM Kota Cimahi mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog di Frejau Barat, Subdifre Bandung, di Jalan Lewigajah, Kota Cimahi, Rabu Siang. Kunjungan tersebut untuk memastikan ketersediaan beras di tiga wilayah, yakni Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, jelang libur panjang lebaran 2018. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindak Jabar, Bismarck, persediaan beras di gudang Bulog Sib di Frejau Bandung masih cukup aman hingga lima bulan mendatang. Stok di gudang saat ini ada 2.520 ton. Jumlah itu belum ditambah beras impor dari Vietnam dan Thailand yang mencapai 1.250 ton. Kita sudah melakukan kunjungan dan pengawasan di salah satu wilayah kemarin di wilayah Bandung Barat, Kabupaten Bandung, sekarang Cimahi. Saya pikir kalau untuk melihat gudang kayak gini cukup ya, lima bulan ke depan. Ada beras impor, ada beras lokal. Dan beras termasuk beras yang OPM dibagikan oleh masyarakat Jawa Barat termasuk dari Cimahi kemarin ya. Ada yang hadir nggak? Ada Pak. Ya, Armakang. Nah itu sudah dibagikan langsung oleh ini, tapi kan layak dan bisa dipakai. Ini untuk impor kemarin datang dari Vietnam dan Thailand, Alhamdulillah ini juga di gudang ini aja masih ada 2.520 ton tersedia. Ditambah dengan yang masuk dari Thailand berapa? 1.200 ton, 1.250. Tambah Vietnam, berarti 5 bulan, 6 bulan ke depan itu mempunyai apa? Masih ada stok kita di persediaan bagian kita masih cukup. Amannya persediaan beras diharapkan bisa mencegah kenaikan harga di pasaran. Selain untuk memastikan persediaan beras aman, pihak di seberindak Provinsi Jabar pun mengunjungi gudang telur dan minyak sawit di Jalan Sangkuriang, serta SPBE di Jalan Kerkov, Kota Cimahi guna memastikan persediaan barang tersebut cukup untuk 5 bulan ke depan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV